Dulu kan jamannya memang jaman main-main, mana-mana jaman gadgetan Oke, pemirsa, akhirnya kita nyampe juga di tol Dulu kan gereja kita rumah, jadi pilih sendiri-sendiri Jalan kaki kan dulu Udah mati kan, udah masuk tol, gak akan nyasar lagi Ini namanya jalan tol Pekanbaru Dumai Ini yang baik-baik Dan sangat-sangat mulus Mudah-mudahan sampai ke depan sananya nanti semuanya mulus Jadi ini konstruksinya jauh lebih enak dibanding dengan tol Pakauheni, Palembang kemarin Nah, ini belum tol sebenarnya, masih jalan menuju ke tolnya Kayak yang hubungkan jalan arteri dengan tol lah gitu Tapi motor udah gak bisa masuk Nah, disini kita Oke, ada tulisannya Pekanbaru Dumai, jangan sampai salah masuk Nanti balik lagi kita ke Pekanbaru Oke, ini gerbang tol Pekanbaru Kecepatan maksimum 80 km per jam Kecepatan maksimum 80 km per jam Terbang tol Pekanbaru 200 meter Nah, ini tinggal lurus ke sana Ada tol disini Dicek ada kelebihan beban gak gitu Nah, ini kita Ngetap disini Minas kandis Dumai 118.500 Ya, menurut saya 118.500 Buat 130 kg Ya, not cheap But not expensive too 118.500 130 kg Tapi bisa safe waktu kita Sekitar 3 jam Karena kalau dia misalnya Tidak pakai tol Bisa 4 jam juga nih Sampai dengan simpang Dumai Yang ada lampu merah itu Tapi kalau ini Ya, satu jaman lah Satu jam 15 Sudah nyampe di ujung Gitu Jadi Biasanya Kalau ketemu tol ini Pemirsa Kita sangat bahagia Karena tidak ada Truk yang Lambat Kayak Kepiting Dan Tidak ada Pasar tumpah Tidak ada juga Motor yang Sembarangan Sen kiri hidup Ternyata belok kanan Sangat-sangat mulus Dan bisa digeber Kalau memang Nang Dia Oke Lepes kiri ya Kecang Lepes kiri Orang bisa Kuk Bisa Ketik upas selamat menikmati wih jatuh terpalnya jadi kalau nutup kaca orang bisa gelap semua gak keliatan wih indah sekali nih kiri kanan pohon eukaliptus nih inilah yang dipakai buat palp itu nanti dipotong-potong tuh itu yang kita lihat tadi dibawa pakai truk itu hutan tanaman industri semua nah pemirsa kita lagi rotret nih semoga lancar semua pemirsa selamat menikmati udah pada tidur semuanya nih nah tadi pemandangannya pohon eukaliptus sekarang berubah menjadi pohon sawit nanti mudah-mudahan ada sawah menguning sama sungai supaya sesuai dengan lukisan di anak-anak SD lukisan anak-anak sekolah zaman dulu ini konstruksinya mirip dengan konstruksi tol jagorawi mulus nah biar irit kita manteng aja segini 100 km per jam pakai krus kontrol badan rileks di belakang kosong nggak ada mobil terimakasih kita lakukan kita lakukan kira-kira ini terimakasih kita lakukan kira-kira 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 yang di